Intro Walaupun sudah berhasil menciptakan Robo-UV, Tim Robotik Industri Universitas Gunadharma berusaha terus mengeksplornya hingga ke teknologi mobile otonom. Indonesia berada di posisi 40 dari 140 negara di dunia, berdasarkan Indeks Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata yang dikeluarkan World Economy Forum tahun 2019. Intro Halo pemirsa IGTV, saya Pipit Fitriah. Dan saya Novia Wan Rashid Ohorela. Kembali di acara Info Kampus, aktual seputar kampus Universitas Gunadharma. Ya, Info Kampus kali ini akan menjadikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di Kampus Universitas Gunadharma. Ya, yang tentunya sudah kami rangkum dari Kampus Depok, Kampus Kalimalang, dan Kampus Karawaci Universitas Gunadharma. Pemirsa IGTV, pengembangan teknologi RoboVet oleh Tim Robotika Industri Universitas Gunadharma telah mencapai penciptaan RoboUV. Walaupun sudah berhasil menciptakan RoboUV, Tim Robotika Industri Universitas Gunadharma berusaha terus mengeksplorinya hingga ke teknologi mobile otonom. Hal ini seperti disampaikan oleh dosen robotika industri Universitas Gunadharma, Insinyur Yohanes Kurnia, STMMSI. Jadi yang mau dimunculkan di sini adalah kita ingin memberitahu bahwa saat ini yang namanya automated cleaning, automated sterilizing, automated moving atau delivering itu sudah common. Kita tahu bahkan security pun kemudiannya akan menjadi automated. Kita bisa lihat bahwa ke depannya kita tidak membutuhkan lagi yang namanya wira-wiri orang, tetapi menggunakan wira-wiri kendaraan. Yang tentunya ini tidak pernah lepas yang namanya dengan self-driving cars atau industrial robot, delivery robot, seperti itu ya. Kalau yang di pasaran mungkin kita punya vacuum cleaner ya, yang saat ini ya, merek tertentu. Tentu ini menjadi critical task yang namanya navigasi, karena navigasi ini penting sekali. Dan kita lihat ke depannya ini mobil listrik yang banyak, dan kita sudah tepat sekali berada di path-nya, di jalurnya. Bahwa kita kemudian akan menciptakan mobil otonom, listrik pertama, ya kan? Dengan konsep menggunakan pemetaan di jalan, dengan menggunakan kamera, ya, dan lain sebagainya. Tentu ini pasti menggunakan LiDAR. Nah, ini challenge-nya di sini nih, mungkin. Ini mungkin ada sedikit buka dapur. Sederhananya LiDAR itu adalah semacam laser, ya kan, sensor, di mana dia memancarkan, kemudian kembali kepada dia, tentu dalam putaran 5 hertz, atau berputar 5 times, 5 kali per second. Setiap kali dia memancarkan, dia akan memancarkan kembali, berapa jarak yang muncul, berapa waktu timing yang muncul kembali ke dia. Dikarenakan di depan terbentur sesuatu. Tentu akan kembali ke dia, kita lihat sudah melewati objek, akan terlihat bahwa, oh ya, sampelnya segini loh. Lalu kemudian dipetakan. Setelah dipetakan, akhirnya dia bisa mendapatkan situasi ruangan. Ibaratnya robot ini sudah mempunyai mata, bisa melihat. Dan dipetakan dalam bentuk 2D maupun 3D. Saat ini kita masih menggunakan 2D. Tapi berikutnya, mungkin sekitar 4 bulan dari sekarang, sebelum 17 Agustus, kita akan keluarkan dengan 3D. Staf, tadi ya, produk staf, ya. Fislam. Dan Fislam ini berarti, Prof, kita sudah siap untuk masuk ke era-nya mobil otonom. Mobil otonom. Ya, kita juga menciptakan aplikasinya. Jadi kita bisa menggunakan HP, kita bisa kontrol. Jadi bisa menentukan rute 1, 2, 3, 4 seperti yang ada di screen. Yang sudah dimunculkan, nanti kita lihat. Dan ini adalah lidar yang paling sederhana. Lidar yang ada di pasaran, yang kita bisa dapatkan dengan mudah. A1, laser lidar. Lalu kemudian kita siapkan dengan menggunakan Hector atau Harto algoritm untuk scanning atau mapping. Building mapping. Simpelnya adalah kita menggunakan mini komputer. Ya kan? Menggunakan ROS, open CV. Lalu kemudian di bawahnya dengan yang namanya sistem kontrol motor sederhana. Dengan menggunakan sistem mikrocontroller sederhana seperti STM32 atau Arduino. Kita name it lah. Yang tentu bisa berhubungan. Mau berapa cepat dia berjalan, segala macam. Bisa shake hand lah. Nah inilah kedepannya 3D dan 2D slam. Yang tadi Prof kita sempat sampaikan. Semantic slam. Bahwa dia memandukan semua sensor yang ada. Saat ini yang kita punya itu sensor masih ya. Dimeza flat lah ya. Lidar ya. Lalu kemudian ultrasound, bumping. Lalu kemudian ini bukan cuma itu saja. Termasuk odometri juga. Jadi pergerakannya, dia berapa putaran, itu juga dihitung. Dan ini yang kita kembangkan, riset kita. Dan riset kita ini berharap bahwa ini adalah si stag dari si UVC ini. Si stag ini akan bisa bermain bukan hanya di delivery saja. Tetapi bukan hanya indoor, tapi juga sampai ke outdoor. Penggunaannya sangat luas sekali. Gimana kalau di outdoor itu kan tantangan obstaclenya banyak ya? Sangat banyak. Kenapa tadi dibilang pakai semantik? Ya karena kan ini udah kayak bahasa gitu. Ya karena banyak di luar. Berarti kan pengolahan untuk positioning, pengolahan untuk action. Ini robot ya. Robot kan kayak manusia kan? Betul. Begitu kita menerima sesuatu, kita actionnya nextnya apa? Betul. Itu dibuat sebuah model semantik bahasa ya. Betul. Jadi nantinya ya kita buat semacam definition language sintag sendiri nih buat si robotnya nih. Nah kemudian untuk respon sama actionnya nanti akan diolah sesuai dengan tata bahasa robotnya. Ya boleh kita bisa lihat di screen. Sekarang ini akan dijalankan dan kemudian dia akan menuju ke poin. Jadi di base dia sudah pulang, jadi dia akan otomatis berjalan kembali. Basenya itu dekat pintu kan ya? Iya, basenya dekat pintu. Nah sekarang dia sedang berjalan menuju ke poin-poin. Benar dekat di prof tadi ya. Kita sudah poin-poinin tempatnya di mana. Jadi pertama kita menggunakan algoritma katograf, ya kan? Hector. Kita mapping ruangan. Setelah selesai kita pakai algoritma yang lain. Ya kan? Untuk bisa poin-poinnya. Sort of speed-nya lah ya. Nah sekarang akan ada orang, nanti akan muncul di depan. Lalu kemudian dia akan segera menghindar. Kita tidak nyalakan lampunya saat ini. Karena ada orang. Kita bisa kontrol. Ya. Kontrol secara jarak jauh deh. Ya mungkin berikut ini akan ada orang yang akan berada di depannya. Nah kita lihat ini sampai di poin satu poin. Terakhir. Nah ini kita taruh delapan poin untuk dia berhenti. Nah setelah itu dia akan kembali. Nah berikutnya kalau nanti ada orang, dia akan menghindar. Mungkin orangnya malu masuk TV kali. Orangnya mana nih belum pada datang nih. Nah kita kirimannya mas Akbar ya mas. Yang gak malu. Nah ini. Nah ini. Ya ini ada tim kami. Wuh gila jalan gagah banget ya. Robotnya maksudnya. Tentu harusnya robotnya bisa menghindar. Ya kan. Karena dia punya pengaturan untuk bisa menghindar. Oh iya itu. Oh iya itu belok. Ini tidak menggunakan remote ya. Tidak menggunakan remote ya. Sekali lagi. Jadi kan yang ada kan selama ini kita menggunakan remote ya. Nah ini pengembangan ke depannya bukan untuk UVC. Karena UVC gak selesai orang. Kita gunanya untuk apa berikutnya adalah kayak follow me card. Jadi apa kereta dorong follow me yang ada di Carrefour. Dia ikutin kita kemana-mana. Itu idea lu luar biasa lu. Nanti berikutnya kita akan muncul juga seperti itu. Depan bawah troli ya. Iya. Jadi ikutin cuma belakangnya kita. Dia ada pos. Seperti apa bentuk kita. Kemudian dia akan ikutin kita kemana-mana. Dia kenal nih bahwasannya ini orangnya gak bertukar kan. Tidak akan bertukar. Karena udah pakai bluetooth. Karena dia pas pencet. Dia mengirim signal. Bimahinnya. Tentara itu ada unique. Oh luar biasa ya. Selain itu menurut Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadharma. Profesor Dr. Ing Adang Suhendra SSISKOM MSC. Apa yang telah dihasilkan dari riset yang ada sekarang ini adalah merupakan pintu masuk ke penciptaan alat-alat teknologi berikutnya. Ya artinya disini kita melakukan riset ini. Ini adalah seedingnya. Nanti turunannya banyak lagi. Seperti halnya roboven kemarin kan. Istilahnya seedingnya adalah roboven. Turunannya ada roboflow. Ada roboem. Ada runner, sepeb dan sebagainya. Jadi juga sama. Ini seeding awalnya artinya teknologi utamanya. Dimana gimana bisa kita membuat sebuah alat yang bisa berjalan sendiri secara otonomus. Berikutnya ditambah interaksi dengan manusia seperti apa. Nah ke depannya. Ini kan isalnya diameternya kecil ya. Kita bebesar diameternya untuk bisa menangani area-area yang lebih rumit lagi. Ya jadilah nanti car otonomus. Otonomus car. Jadi ya kita coba ya gitu. Jadi artinya dengan teknologi awal ini kita berkembang lagi. Jangan kalah lah gitu ya. Untuk negara-negara lain yang bisa mengembangkan istilahnya mobil tanpa awak gitu loh. Berbiasa loh ini. Jadi dari awal seedingnya ini ya. Iya. Baik pemirsa info kampus akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.